Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Sebelum aku mulai video yang satu ini Aku mau ngajak kalian semua Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Ke teman-teman kalian Ya sore hari ini bersama saya Juy Tendela Dan kembali lagi di channel Simas Media Terima kasih telah menonton 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 Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Karena nikmat sehat itu merupakan nikmat yang pol Dan bagi teman-teman yang sakit Atau kurang enak badan Semoga cepat disembuhkan dari penyakitnya Dan selalu diberikan kesabaran Juga semoga bagi teman-teman yang kiranya lagi ada masalah Ngerasa berat dalam hidupnya Semoga tetap semangat Ya diberikan keringanan Dan semoga Masalahnya keberatannya itu Cepat diangkat ya Cepat menemukan solusi Dan yang paling penting semoga kita semua Nggak lupa untuk bersyukur Dan selalu menjadi orang yang bahagia Langsung aja Seperti biasa ya Di channel ini Channel Simas Media Aku mau ngejual mobil Dan kali ini Ya mobil Yang Gini nih Mobil yang nyaman banget Buat kalian pake Nah ini tuh mobil Nissan Serena Ya sebelumnya Di channel ini Kita juga pernah ngejual mobil Nissan Serena Tapi bedanya Kalau yang ini tuh Yang Non panoramic Ya jadi dia ini Nissan Serena HWS Ya bener Tipe tertinggi Dan untuk mobil ini Dia tahun 2014 Transmisinya Manu Transmisinya otomatik Dan mobil Yang Satu ini Dia surat-suratnya Komplit Pajak panjang Dan Kalau misalnya Kalian kepo Pengen tau Ya kalian ikutin terus Video ini Jangan di skip Nanti aku bakal jelasin ke kalian Bagian-bagian Dari mobil ini Dan bagian-bagian Interiornya Fasilitasnya Bakal aku tunjukin ke kalian Jadi ikutin terus videonya Nah sekarang Kita mulai aja langsung Dari bagian Exterior Ya mobil Nissan Serena HWS Dan kita lihat disini Untuk catnya Ya dia warna cat Catnya cantik Ya warna merah Marun Nah kita ke bagian depan Mobil Nah disini Untuk lampunya Kondisinya bagus Dan gak pecah Kelistrikannya oke Focal juga Kondisinya bagus Lampu menyala Ya Nah terus Kita coba Ke sisinya Kita lihat dulu Disini bagian Bannya Nah Untuk kondisi Ban Masih lumayan Terus kaca Spion juga Kondisinya Masih bagus Nah terus Nah terus Untuk sisinya Coba kita Cek Kerangka-kerangkanya Nah disini Untuk kerangkanya Kita lihat Bagian kerangkanya Lembang Nah untuk pintu Ya dia pintu sliding door Dan untuk Membuka pintu Cukup menekan Tombol ini saja Ya jadi dia Untuk Keelektrikan Otomatisnya Itu udah canggih Terus kita lanjut Aja ke bagian Belakang mobil Nah Disini bagian Belakang mobil Bagian listrik Eh bagian lampu Nah kelistrikannya Oke Gak pecah juga Lampunya Dan untuk Bodi-bodinya Masih mulus Kondisi Bodinya Masih bagus Mulus Lampu satunya Juga sama Masih bagus juga Nah untuk Kondisi Eksterior Mobil Bagian bodinya Ini masih bagus Mulus Sekarang Coba kita cek Ke bagian selanjutnya Teman-teman Semuanya Sekarang Aku udah berada Di dalam mobil Ya mobil Nissan Serena Dengan tipe Tertinggi Yaitu tipe HWS Dan aku disini Mau jelasin Bagian interior Dari mobil ini Nah aku udah berada Di bagian kedua Nah disini Kita bisa lihat Jadi untuk Tipe yang ini Dia itu Fasilitas dalamnya Ini banyak ya Kayak Contohnya nih Disini tuh ada Semacam table Yang bisa kalian Pakai buat makan Ketika perjalanan Terus ada Bottle packet Juga Terus Untuk Temanya Disini dia itu Warna hitam Jadi Kayak temanya itu Dark gitu Terus Disini Dia itu Kursinya Bisa dua Kayak gini Tapi dia juga bisa Ini Bagian Ini tuh Dimundurin Jadi bagi Jadi ada Tiga Kursi gitu Jadi bisa muat Lebih banyak Nah Ini bisa dimundurin Nah Buat jadi kayak Semacam Tempat penyimpanan Juga bisa Bisa juga Ini Buat Kursinya itu Jadi lebih lega Nah Terus Sekarang Oh ini nih Ada TV juga Disini Ya Dengan serena ya TV nya Di bagian tengah Terus Untuk AC juga Double blower Dan disini Double blower nya itu Ada disisi kanan kirinya Nah Sekarang Aku mau ke depan Nah Sekarang aku udah berada Di bagian depan Ya Tadi Kursinya bisa digeser ya Itu bagian tengahnya Bisa jadi co-pilot Bisa juga jadi lebih Luga Apa Lega Di bagian belakangnya Sekarang nih Kita lihat aja Bagian dashboard nya Disini Untuk bagian dashboard Kondisi bersih Ya Warnanya full black Transmisi Automatic Dan untuk Sistem Menyalakan mesin Ya Sistem startup nya Dia udah menggunakan Start Stop Ijin Jadi yang otomatis Gitu Terus Untuk kursinya juga Nyaman Karena disini Dia ada Tempat tangannya Terus Untuk Kelistrikan Juga normal Aku coba Power window Yang ada disini Nah Power window Normal AC Juga disini Dingin Jadi Mobil ini tuh Didesain sangat nyaman Buat kalian Pake perjalanan Nah temen temen semuanya Sekarang Kita Masuk ke bagian mesinnya Ya disini Kita lihat Ruang mesinnya udah terbuka Dan suaranya Normal Disini kita lihat aja Bagian mesinnya Kondisinya bersih Dan untuk Oli-oli Gak ada yang bocor Terus Bahan bakarnya Bensin 2000 cc Terus Coba kita cek aja Bagian kerangkanya Nah Bagian kerangkanya Sudah lengkap Terus Terus ke bagian Apron Bagian apron Juga lempang Untuk ruang mesinnya Dia juga udah dilengkapi Dengan peredam Untuk kondisi mesin Keseluruhannya Masih bagus Siap jalan Jadi Kalian Kalau bisa nanti Jadi pembeli jari mobil ini Kalian gak perlu Kebeda lagi Karena mesinnya ini Masih kondisinya bagus Dan siap jalan Selamat menikmati 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 buat kalian pergi kerja atau kalian pergi bersama keluarga karena mobil ini itu luas dan memberikan kenyamanan ya karena tadi kita udah lihat ya bagian-bagian di dalam mobil ini banyak semacam pocket-pocket gitu dan tempat duduknya nyaman, AC dingin dan jadi siap banget buat kalian pergi bawa jauh pulang kampung juga enak dari awal sampai akhir mungkin banyak salah kata dari saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya semoga video yang satu ini jadi bahan pertimbangan untuk kalian sekian dari saya selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah